Halo guys, selamat bertemu kembali sama Ci Dian Hari ini, Ci Dian akan bawain konten baru namanya Curci Apaan tuh? Curhat dong Ci Dian Hayuuuh Kenapa Ci Dian bikin konten kayak gini? Soalnya banyak DM masuk itu isinya curhat Terus, jadi Ci Dian sekarang udah gak nonton drama Korea Tapi ngurusin curhat ibu-ibu sekalian Curhatnya macem-macem dan salah satunya akan aku bacain hari ini Hari ini pertama kali Curci Jadi aku akan lebih ke perkara yang sebetulnya simple tapi dalem banget gitu loh Apa itu perkaranya? Aku akan bacain namanya udah aku samarkan ya Pokoknya ini ada di DM aku nih Panjang lebar, tinggi rendah Ini masih yang sedikit tidak panjang Ada yang curhatnya tuh sampai panjang banget Sampai aku baca tuh gak selesai Yang ini singkat jelas padat untuk kita trial hari ini Oke, sekarang aku mau baca Ini yang terpilih Cik Dian, aku mau curhat boleh? Ya boleh lah ya kan? Aku baru punya baby, umur sebulan setengah Nah di posisi ini aku sering ngerasa gak mau deket sama babyku Oh, apa itu sindromnya? Apa itu sindromnya? Baby blue Terus, mentok-mentok suami yang ajak dia jalan-jalan Aku cuma bisa ngeliat dari jauh Suamiku juga udah support aku sepenuhnya Menyakinkanku kalau aku bisa melewati fase ini Aku mau berubah untuk anakku Cik Nangis emotnya Ditambah orang-orang di sekitarku sering ngomongin aku Kalau aku gak becus jadi ibu Apa aku salah Cik berperilaku seperti itu? Tanya Salah lah Cik Dian dulu ngalamin kayak gitu juga gak Oh iya dong Bagi-bagi tips dong Cik Sedih rasanya gini terus Emu nangis lagi Oke Sekarang Cik Dian mau curhat pribadi dulu Karena ini salah satunya menyentuh Privasiku juga Dulu aku juga merasa demikian Jadi Aku cerita sedikit Waktu aku hamil Chanel Itu tuh aku hamil Jadi Gimana ya Aku tuh hamil setelah 5 tahun menikah Baru hamil Chanel Jadi itu bener-bener fase yang bener-bener happy banget Ya kan Jadi selama aku hamil juga aku enjoy banget Ya jalan-jalan Jadi masih enak lah Suasanya tuh bener-bener aku menyenangkan diri sendiri Karena Aku Apa ya Aku percaya bahwa Ibu hamil yang happy Saat hamil Dia akan lebih Menstimulasi si janin Atau si Jabang bayinya itu Untuk Nanti pas lahir itu jadi positif juga Jadi aku bener-bener Mempositifkan diriku disitu Membahagiakan diriku sendiri Tanpa bantuan orang lain Gitu loh Ya kan After that Akhirnya Lahirlah Chanel Ya Lahirlah Chanel Yang ku rasakan pertama Ya aku speechless Aku bingung ini Enak gue apa bukan Beneran gak sih Kok kayak mimpi Kemain di perut Sekarang keluar Ya gitu lah yang dirasakan ya Terus Happy Pastinya happy banget Tapi takut-takut Ngerawatnya Karena kan Baru pertama kali punya anak Juga belum ada pengalaman kan Jadinya Terus liat babynya tuh Aduh kok Lucu Kecil Mungil Gitu kan Jadi aku tuh Takut gitu loh Aku tuh ada ketakutan tersendiri Waktu Sama Chanel Tapi untungnya si mami kan Bantuin Jadinya Dia Mami yang mandiin Karena aku bener-bener takut Megang anakku Sekecil itu aku takut Ya takut sendiri Aku akan selebor gitu loh Dah Terus Ada case disini Bahwa Asiku tuh tidak keluar Ya terserah disini Ibu-ibu mau pro Atau kontra dengan saya Tapi inilah yang terjadi Dan itu membuat saya Stress yang luar biasa Ya Hampir saja Saya baby blues juga Ya kan Waktu Chanel itu tuh Bener-bener Aku waktu awal-awal itu Berjuang untuk Menjadi ibu yang baik itu sulit Satu Aku gak baru Aku kaget kan Karena Chanel kan Nangis terus setiap malam Aku yang biasa tidur nyenyak Jadi gak nyenyak tidurnya Disitu kan aku mulai Melihat perubahan-perubahan Di dalam Apa ya Siklus kehidupanku Yang tadinya aku jam 9 Jam 8 udah tidur Sekarang harus begadang Sama anak ya Berhari-hari Yaitu yang membuat aku sedikit Kok kayak gini ya Gitu loh Kok Tiba-tiba ada kepikiran Kok enak Enak dulu ya Gitu Ada kepikiran-kepikiran Seperti itu Yakin aku Ibu-ibu yang Baru punya anak Juga pasti ada kepikiran-kepikiran Seperti itu Tapi Balik lagi Aku pikir Kan aku udah jadi mami Jadi harus Aku ada tanggung jawab lebih Jadi inilah Tuhan kasih kita Kepercayaan Untuk kita belajar Untuk tanggung jawab Aku mikirnya begitu Finally Singkat cerita Tiba saatnya Check up ke dokter Seminggu Nah Aku pake dokter Yang waktu itu Bantuin aku ngelahirin Tuker anaknya Disini dokter anaknya Itu Mengintimidasi aku Dengan kata-kata Yang menurutku Tidak pantas Dikatakan Maaf-maaf Bapak-bapak Ibu-ibu SPOG Tolonglah Hargain kita Juga sebagai seorang ibu Ya Aku Minta maaf sebelumnya Tapi aku paham Kalian dokter Tapi kalian harus tau juga Memposisikan diri Di ibu Ya Aku tuh Gimana ya Jadi si dokter ini tuh Bener-bener Mengeluarkan Statement-statement Yang Tidak enak Didengar Bahwa Apa Aku manja lah Tidak bisa nyusuin Aku kurang Kurang A lah Kurang B Kurang C Ya aku udah gak mau inget-inget lagi lah Kata-kata itu lah ya Itu tuh Menyakitkan Buat aku Gitu loh Aku sudah berusaha Semaksimal mungkin Dikasih vitamin Apapun Tak minum Sampai air Sampai vitamin-vitamin Yang dikasih tuh Harusnya sehari dua kali Gue sampe minum Sehari tiga kali Empat kali Sampai an Saking gue pengen juga Nyusuin anak gue Tapi gue gak Aku tuh gak bisa nyusuin Gitu loh Susunya gak keluar Sama sekali Bener-bener Kalau Namanya seorang ibu Mana ada sih yang Gak mau nyusuin Anaknya sendiri Gitu loh Apalagi fase-fase Baru pertama-tama Punya anak Please Ya pasti maulah Gitu loh ya Terus Belum lagi Nanti Ditakut-takutin dengan Nanti anaknya Cacat loh Nanti anaknya B loh Anaknya C Lu tau gak Di posisi itu Dalem banget Tau gak Ya Gue kalau Ada flashback Kesana gue agak sedih Semoga Ini tidak terjadi Di ibu-ibu baru Setelah aku Ngomong begini Sudah tidak ada kejadian lagi Aku minta tolong Para dokter-dokter yang terhormat SPOG yang terhormat Tolong hargai kita Atau Dokter-dokter anak Kalau kita memang lagi Lagi Bawa anak kita Ke dokter anak Yang pertama kali Tolong hargai kita Ya Mungkin gak semuanya begitu Tapi oknum-oknum ini Banyak karena Aku menemukan ini Di beberapa dokter Yang aku temui Ya dokter anak nih Dokter anak Kalau dokter SPOG aku sih Cuman ya Cuman ngomong Ayo dong Ayo dong Harus berusaha Gitu-gitu doang Gitu sih Tapi yang dokter anaknya Itu agak Apa ya bahasa Bagusnya ya Biar kalian gak tersinggung Tapi memang aku ngomong Apa adanya sih ini ya Apa ya bahasanya ya Ya itulah Mengintimidasi Seorang ibu muda Dengan kata-kata Gitu loh Dengan kata-kata Yang menyakitkan Gitu loh Maksudnya Masa Apa namanya Gak bisa Ini loh begini Dan yang paling aku sebel Adalah Waktu saat itu Anakku Si Chanel Itu Diangkat dengan Hanya satu tangan Bayangin ya Bayi sekecil itu Dia angkat dengan Satu tangan doang Dokternya cewek lagi Angkat dengan satu tangan Dia sanggah di leher sini Oke lah Lu dokter anak Lu bisa ngertiin Gitu-gitu kan Tapi please Hargailah kita yang Gue tuh susah Dapetin Chanel Kok lu enak banget Megang anak gue Seperti itu Dipegang Langsung ditempelin Ke payudaraku gitu Untuk disusuin kan Tapi satu tangan Bisa bayangin gak lu Mana sih Ini anaknya gini Lek gitu Gue tuh disitu Nyusuin sambil nangis Bo Nangisnya bukan karena Si dokternya Maksudnya Nyuruh gue nyusuin Tapi nangisnya Kenapa anak gue Diperlakukan seperti itu Ya Dari situ gue Aduh gue kok inget Gue sampe sedih tau gak Untung anak gue gak Kenapa-napa Itu kalo kecekle Kepalanya apa gak Repot itu Coba Ya sih mungkin Cuman ketakutan Dari seorang ibu aja Padahal anaknya sih Gak kenapa-napa Iya memang Tapi kan Gimana ya Bikin shock terapi aja Buat kita yang ibu-ibu muda Yang baru belajar Untuk merawat anak kita Gitu loh Ya kan Itu memang bukan anak Tapi kalo ada apa-apa Emang lo mau tanggung jawab Enggak juga kan Paling juga ngeles doang kan Iya apa iya Ya kan Nah disitu gue marah besar Ya Si mami juga marah besar Sama dokternya Kita udah sampe gak mau balik lagi Ke dokter itu Itu satu Padahal dokter raminya Setengah mati I don't care Ya Itu satu Yang kedua Gue ke dokter yang kedua Hal yang sama terjadi Maksa gue untuk Menyusuin di depan dia Ya ini cowok Bayangin ya Dia maksa gue untuk Menyusuin di depan dia Dia ngomongin gue Macem-macem Yang gak enak Gak enak Didengar lagi Ya Terus Ya udah Gue jadi bete juga kan Sama Udah gue langsung skip lagi Sorry skip Ya Jadi aku merasa Disitu Udah tau ya Keadaanku disitu ya Aku merasa Gak berguna Jadinya Karena statement-statement Yang brengsek-brengsek itu Aku merasa Bukan seorang ibu yang baik Dan ibu yang layak Buat anakku Aku merasa disitu Seperti dunia Menginjak-injakku Ya itu yang gue rasain Dulu Gak tau Kalau yang Kalian yang tough-tough Yang susunya luber-luber Kemana-mana Ya kalian gak akan ngerasain Apa yang gue rasain gitu loh Dan gue tuh udah berusaha Semaksimal mungkin Gue beli Supplement-supplement Asi dari luar negeri Sampai dari Australia Gue datengin Gue Gue sampe Panggil Kalau di Semarang tuh Ada pijet Payudara Buat mengeluarkan asi Itu gue udah Pijet Panggil sampe Empat orang Tukang pijet Dan guess what Empat orang Tukang pijetnya Dia juga bilang Kok aneh ya Jadi menurut gue Dari situ gue sadar bahwa Menurut gue tuh Case-nya seorang ibu tuh Sendiri-sendiri Gak bisa disamakan Dengan ibu-ibu yang Mungkin gampang Asinya langsung luber-luber ya Tumpah meruah ya Itu tuh Maksudnya Beda Beda orang ya Beda Metabolisme tubuh Gak bisa disamakan Gitu loh ibu-ibu Jadi tolong Dan aku juga Paling benci sama Orang-orang yang Sukanya nyinyirin Ibu-ibu baru Ah gitu aja Gak bisa Pake asih dong Terus Eh gak bisa Ini harusnya mandirnya Begini Ini begini Ini bener Eh ibu-ibu yang suka Kayak gitu Stop ya Mulai sekarang Menurut saya Itu bullying Ya Menurut saya Itu gak pantas Ibu-ibu Melakukan hal itu Ketemen anda Atau ke saudara anda Atau mungkin ke adik anda sendiri Atau ke kakak anda sendiri Yang baru melahirkan Please Don't do that Ya Kami dikasih Kepercayaan sama Tuhan Untuk merawat Seorang anak bayi Atau untuk Dikaruniakan Seorang anak Berarti Tuhan Tahu kapasitas kita Sebagai seorang ibu Itu seperti apa Itu khusus Untuk ibu yang bertanggung jawab Kami sudah semaksimal mungkin Menjadi seorang ibu Kami juga nonton Youtube Kami juga baca Kami juga ngeliatin Temen-temen yang ngasuh Kami itu tau Gitu loh Kalau ngasih tau Ya ngasih tau Sewajarnya aja Mungkin Bahasanya Lebih baik Misalkan Dian Boleh gua mandiin gak? Nah Ya kan Boleh gua mandiin gak? Ya dia mandiin Jadi kan Si ibu lihat Oh gini Tapi jangan nyinyirin yang Mandiin kok kayak gitu Harusnya kan gini-gini Gini-gini Hei Kita tuh lagi berusaha Jadi seorang ibu Jangan digituin Ngerti gak? Paham ya ibu-ibu ya? Tolong Siapapun anda Sebesar apapun Anda punya anak Seberapa banyak anak Yang anda punya Jangan gituin orang Oke? Menurut gua itu Menyakitkan Dan itu Apa ya? Ya bullying Buat ibu-ibu Yang baru punya anak Ya Ya gini lah Gua ngomongnya Jangan sok ngerti lah Jangan sok Paling pinter lah Tuh ya Sorry gua nyinggung Begini Karena ini gua ngomong apa adanya Dan ini kejadian Bukan sama gua doang Sama banyak orang Ya Terus Akhirnya Finally Kalau lu gak bisa Ngasih makan Anak yang dilahirin dia Jangan ikut campur Bos Biarin dia Dan keluarganya Yang Mungkin Mamahnya Yang ngurusin Ya Yang ngajaknya Jangan sekali-sekali Nyinggir Ih anaknya ternyata Kecil ya Ih ternyata Apa Susunya Gak keluar Asinya ya Ih anaknya bisa sakit tuh Dikasih Minum susu formula Ih anaknya Rambutnya kok Gak ada Dikasih ini dong Aduh tadi mamahnya Berarti dulu Dengokannya gak gini Gina 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 Halo makhluk iblis Ya jangan kayak gitu Jadi orang ya Mulai besok Yang ibu-ibu tukang begitu Tolong mulutnya dijahit Ya Kalau mau kasih tau Saran sama orang Yang baik Dicontohin orangnya Ya Jangan nyinyir doang Nyinyir lu bayarin hidup mereka Enggak Enggak Kan Nah Dari situ Gue sadar sesuatu Waktu itu gue udah bener-bener Sampai hampir gue Mengasingkan diri Sama Chanel Gue gak mau pegang Karena gue takut Semua gue salah Merasa gue salah Tapi suatu ketika Malem-malem Gue pikir ulang Gue pikir ulang Gue pikir ulang Gue pikirin ulang Ternyata Ternyata Semua itu Cuman Fata Morgana Menurut gue Seperti gue lagi berjalan Di Gunung Sahara Itu Fata Morgananya Ya Bahasa-bahasa bullying Bahasa-bahasa jelek Dari dokter anak Yang gue denger itu Bahasa-bahasa jelek Dari temen-temen sekitar Yang ngajar-ngajarin gue Tapi dengan kata-kata Yang gak enak Ya Itu Fata Morgana doang Karena apa Kalau gue dengerin Yang bego siapa Ya gue Gue yang bego Nah Karena itu Gue belajar menguatkan diri Gue sharing sama Koko-koko sih Bener-bener suami yang baik Dia dengerin gue sharing Dia cuman ngomong gini Ini yang gue tangkep Dari Koko sampe sekarang ya Kan gue nangis-nangis tuh Gue cerita sama dia Begini sini Ngomong begini Sini Ngomong begini Sini Ngomong gini Ya suamiku kembali lagi Cuman ngomong gini Emang anaknya siapa sih Dia cuman ngomong gini Anak kita kan Yaudah sesuai dengan kita aja Itu yang ngomongin kamu Nanti Kalo Chanel udah gede Mau bayarin uang sekolahnya gak Enggak Terus ngapain kamu denger Iya juga ye Iya juga Kenapa gue denger ya Ngasih makan muda Waktu hamil juga Nggak ngurusin gue Waktu lahiran Nggak ikut bayarin Kok komplain Iya kan Siapa Eh lo tuh siapa Gitu kan Nah dari situ malam-malam itu Gue mulai mengembangkan Ketangguhan diri Di dalam hati Jadi aku perang sama diriku sendiri Mengalahkan si lemahku Biar si kuat dateng di hidupku Gitu loh Jadi aku menguatkan Aku Aku bikin diriku Nggak kok Gue layak gitu loh Jadi ibu Siapa yang bilang Suatu ketika Si nyinyir itu dateng ke rumah Si nyinyir itu dateng ke rumah Setelah dateng ke rumah A B C D Terus yang gue lakukan Cuma satu Dan dari situ gue bener-bener Merasa gue strong banget Dan gue Oh iya Gue ibunya Chanel Gitu loh Apa yang gue lakukan Waktu dia nyinyirin gue lagi Gue cuman ngomong ini Guys Pertemanan kita Sampai disini Mohon keluar Pintu keluarnya disana I'm sorry Goodbye Kuat apa Kenapa temennya Cuman bisa nyinyirin kok Bayarin hidup gue juga Enggak Nah Sampai detik ini Kontribusinya dia apa Nggak ada juga ibu-ibu Makanya sekarang Aku kasih tau ke ibu-ibu muda Be brave Beranilah Mengutarakan Apa yang dirasakan Ya Karena kalau dipendam terus Lama-lama yang kasihan adalah Anak kita Karena kita nggak mau urusin dia Ya Hilangkan-hilangkan Sindrom-sindrom Brengsek itu Ya Kalau ada dokter Anak yang Marah-marahin kalian Karena kalian Kasusnya kayak aku gitu ya Nggak bisa menyusui Kamu tau nggak Dari aku ngelahirin Chanel Sampai aku waktu satu bulan itu Aku sudah berusaha Semakin semial mungkin Kalau Chanel aku Paksa asih Itu asih seminggu aja Nggak keluar Anakku berarti Nggak minum dong Anakku berarti Nggak makan dong Nah kalau sampai kuning Kalau sampai dehidrasi Kalian mau tanggung Pertanyaan gue itu Kalian mau tanggung Nggak kan Kalau gue kasih susu formula Tapi gue domelin Terus Solusinya apa bos Nggak ada Nah Sekarang gue kesel sama kalian Buat ibu-ibu muda Ya Yang Baru ngelahirin anak Terus banyak yang nyinyirin Apalagi dokter-dokter Kalau dokter nyinyirin Aku salahin kalian Ganti dokter Ganti Skip Ganti skip Sampai finally Gue nemuin dokter Yang mengerti Keadaan gue Jangan dokter Mungkin karena Dia rame Angkuh ya kan Pokoknya Harus dia yang didengar Nggak Nggak kepake Nggak kepake Sama gue Nggak kepake dokter-dokter Yang kayak gitu I'm sorry I'm sorry Kalau dokter nonton aku Mungkin yang dulu Nginyirin aku I'm so sorry Tapi please Jangan lakuin itu Kepasian yang seperti aku Yang ibu-ibu muda lainnya Kasian Ya Banyak kok Anak-anak yang sampai Sebel gitu loh Ibunya sama anaknya sendiri Oh lu dulu nyusain gue Gue sampai dibully banyak orang Gini-gini Please ya Jangan bikin bekas luka Di hati kami gitu loh Yang ibu-ibu muda baru Menurutku sih itu Dan yang ibu-ibu muda Apapun yang orang bicarakan Tentang cara anda Merawat anak anda Selama dia berbicaranya Dengan ketentuan yang baik Baik Caranya sopan Tuturnya Terima Nggak apa-apa Tapi kalau sudah melukai hati Tolong Ambil tindakan tegas Karena ini hidup anda Anak anda Dan keluarga anda Bukan hidupnya Si tukang nyinyir Oke guys Understand disini Semoga bermanfaat hari ini Kalau ada yang mau Cerita-cerita lagi Boleh komen di bawah Atau ke DM Cidian Kalau privacy Boleh DM Tapi sorry Gue nggak bisa bales satu-satu Gue akan baca Pelan-pelan Dari yang paling Duluan DM Oke Thank you guys Semoga bermanfaat God bless you all Don't forget to subscribe Like and comment Bye-bye God bless you Bye-bye 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 Bye-bye